Assalamualaikum Sobat Islam Inilah sahabat dan kameramen pertama Gusamsuddin Naja Opisya dan Rizky Terada yang merapat ke dokter Richard Lee terkait undangan sang dokter Beliau berdua yang diwawancarai terkait sepak terjangu Gusamsuddin Jadar Yang kini viral usai kedatangan pesulap merah Marse Radipal pada waktu yang lalu terkait sejumlah pembuktian Hingga akhirnya Bang Najam membuka jawaban sang dokter soal persahabatan yang dulu bersama Gusamsuddin Sewaktu bersama bisnis rongso Juga Rizky Terada yang akhirnya membeberkan terkait konten gerbek dukun santet yang langsung beliau tangani Sebab Kang Rizky adalah kameramen pertama Gusamsuddin Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham Jika pasien itu duduk ataupun berbaring gitu kan Tahu-tahu diginiin keluar ternyata disembuhin Itu melihat minyak kok ajaib ini Saya ules-ules gini kok keluar asap ini memang saktif Yang ini gak tau kalau ada pencetak Pesatul beneran saya Pesatul beneran Gempar tanggapan mantan sahabat Gusamsuddin Bang Najah dan juga mantan kameramen pertama Rizky Terada Dalam ucapannya bagaimana Bang Najah membeberkan terkait banyak pengalamannya ketika saat bersama Gusamsuddin Menurutnya yang di awal dikenalkan dengan Gusamsuddin adalah saat beliau beli atap untuk kudang rongsok ke Gusamsuddin sekitar tahun 2013 Dan pada saat itulah Bang Najah menyampaikan Gusamsuddin membuat padepokan dan bikin konten Walau gak terlalu kepo Soalnya di bidang rongsokan dia sudah bikin padepokan itu Dan dia sudah tidak konsen sama rongsoknya Lalu ketika bikin padepokan dia masih ngerongsok juga sampai sekarang ini Tapi ketika padepokannya sudah rame rongsoknya sudah ada yang mengendal sendiri Kata Bang Najah Itu saya dikenalkan oleh teman saya yang Ya itu aku juga itu mengenalkan sama-sama Itu katanya punya seng Ya itu awalnya mulanya kenalnya itu beli seng bekas dari dia Ya itu ketika dia bikin padepokan itu sebenarnya masih ngerosok juga Sampai 2022 ini ya masih ngerosok gitu Tapi itu sudah ketika padepokannya sudah rame Itu kan ada yang mengendal Selanjutnya Rizky terada sosok yang banyak mengetahui Sebab beliau adalah kameramen pertama Usamsuddin Yang bergabung bersama Usamsuddin sekitar tahun 2020 awal Ketika saya masuk di sana yang di awal Youtuban Dan sudah ada pengobatan yang pasiennya masih sepi Dalam satu minggu sekitar satu pasien pada saat itu Kang Rizky yang akhirnya mebeberkan soal pengobatan Usamsuddin Yang di awal sangat kagum dengan banyak kesaktian Usamsuddin Hingga pada suatu saat Kang Rizky dan beberapa santri yang ikut di lokasi Yang mengetahui cara mengeluarkan keris dari tangan beliau tersebut Juga pada saat santri kerasukan beliau melenyakkan ke salah satu santri tersebut Perihal kerasukan yang adalah settingan Yang ketika keluar mereka cerita semuanya katakan Rizky Berbagai pengakuan pengalamannya terkait banyak pengobatan Hingga pembersihan rumah diungkap bagaimana dan seperti apa cara melakukan hal tersebut Hingga akhirnya Rizky keluar dari Padepokan 2021 lalu Setelah Lebaran Idul Adha diikuti beberapa santri yang lain yang keluar satu persatu Dan semua kejadian itu sewaktu masih di Padepokan yang dulu Sebelum pindah ke Padepokan yang sekarang Katakan Rizky terhadap Kayak apa ya istilahnya ya ketika pasien itu duduk ataupun bergaring gitu kan Tahu-tahu di gini keluar ternyata disembunyai disini Oh dipanggil dia Saya jujur ya ini pernah ketika waktu itu dia Bukan sejabat apa kosong lah kosong jadwal Saya mau ke laundry dia titip Nah jasnya ini waktu di laundry ada keris masih disini Oh itu Makanya dari situ saya pikir ya mungkin Kok mungkin dia Mungkin nyangkut lah Demikian informasi dari Bang Najau Pesia dan Kang Rizky terhadap Yang diundang bersama di Jakarta di acara podcastnya Dr. Richard Lee Terkait sejumlah pernyataan saat beliau-beliau bersama dengan Musam Sudir pada waktu lalu Mari kita bijak dan cerdas Terima kasih 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 Terima kasih